Yang kedua, itu acara mandi-mandi. Acara mandi-mandi itu adalah hampir mirip dengan acara Abdul Fitri di muslim. Jadi kita di situ berjelati lahmi, kami maaf-maafkan. Tetapi kalau di acara mandi-mandi sendiri, kita punya icon, kita membuat sebuah cairan bedak setelah acara ibadah selesai. Lalu kita mulai acara mandi-mandi, kiri musik lonjong, kita joget, kita menari-nari sambil kita mencorengkan bedak ke sonora kita. Kemudian saudara kita mencorengkan bedakan kita, demikian seterusnya, tapi semuanya itu kena. Nah, inti daripada itu, kita memaafkan saudara kita, yang meminta maaf sama kita itu caranya kita membasu supaya mereka coreng ke buka kita dengan air. Manggung di Istana Negara tentunya menjadi impian bagi semua seniman. Bisa bermain musik di depan presiden dan tamu negara, pastinya menjadi pengalaman yang sangat berharga dan tak bisa dilupakan seumur hidup. Pengalaman itu diraih kelompok keronjong tubuh, Kavrin Ho. Atau hampir seluruh ya, saya pikir hampir kalau saya pikir seluruh lah, sampai kita diundang untuk Istana Negara untuk mencidur, tamu-tamu dari luar biasa, yaitu tamu-tamu yang ada hubungannya kaitannya dengan keberadaan budaya yang sebelumnya ada. Bukan cuma keroncong, ada juga para wisat, ada juga sedikit-sedikit yang lain. Sebelumnya kita pernah di Istana Bogor, saya masih ingat, nah itu di jaman Presiden Gus Dur. Jadi pada secara acara makan malam, makan malam gitu, kita diundang. Ya luar negeri yang pernah kita singgahi, terutama Belanta, di Belanta kita sudah dari tahun 89, 94, 96, 2001, 2002, 2019, berarti 6 kali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!